selamat menikmati Alisastro Ami Jojo Wongso Negoro atau Kabinet Alisastro Ami Jojo Wongso Negoro Zainul Arifin adalah Kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang merintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955 latar belakang terbentuknya Kabinet Alisastro Ami Jojo I karena krisis pemerintah yang berkepanjangan di Indonesia tentu saja hal ini berimplikasi kepada tidak adanya kestabilan pemerintah Indonesia mengalami dinamika Kabinet yang turun naik dan bahkan mengalami jatuh bangun kemudian pada tanggal 3 Juni 1953 Perdana Menteri Wilopo kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari peristiwa Tanjung Morowa sehingga Kabinet saat itu dinyatakan demisioner nah Kabinet Alisastro Ami Jojo I inilah yang kemudian menjadi pengganti dari Kabinet Wilopo Kabinet Alisastro Ami Jojo I ini yang mengisi kekosongan yang terjadi selama 58 hari setelah ditinggal oleh Kabinet Wilopo pada saat itu untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuklah Alisastro Ami Jojo yang kala itu menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat sebenarnya pada saat itu Alisastro Ami Jojo I juga masih merasa ragu dengan penunjukan tersebut hal ini karena Alisastro Ami Jojo merasa belum diajak berbicara secara langsung oleh partainya terkait pembentukan Kabinet terlebih Kabinet Alisastro Ami Jojo I namun pada akhirnya Alisastro Ami Jojo bersedia menduduki jabatan Perdana Menteri setelah didesak oleh Ketua Umum PNI pada masa itu yaitu Sidik Jojo Soekarto dari situ kemudian Presiden pada tanggal 30 Juli 1953 mengumumkan pembentukan pembentukan Kabinet Alisastro Ami Jojo I yang kemudian disahkan keberadaannya dengan keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 pada tanggal 30 Juli 1953 setelah keadministrasian negara dicukupkan kemudian Kabinet Alisastro Ami Jojo I segera diresmikan dan Alisastro Ami Jojo I dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 12 Agustus 1953 di Istana Negara dalam susunan Kabinet Alisastro Ami Jojo I ini Mas Yumi sebagai partai terbesar kedua tidak masuk dalam struktur kemudian dalam hal ini NU atau Nadatul Ulama mengambil Alis sebagai kekuatan politik baru di Indonesia selain itu ada juga tokoh yang memiliki simpati kepada PKI juga dimasukkan ke dalam Kabinet Alisastro Ami Jojo I kemudian ditambah lagi dengan adanya Muhammad Yamin yang dianggap sebagai sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan yang B susunan kabinet susunan kabinet Alisastro Ami Jojo I terdiri dari Menteri Luar Negeri yang diduduki oleh R. Sunarjo lalu Menteri Dalam Negeri yaitu Hazairin Menteri Perekonomian yaitu Iskak Jokro Hadi Suryo lalu Menteri Keuangan Ong Eng Die lalu Menteri Pertahanan Iwaku Sumantri lalu Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo lalu Menteri Penerangan Ferdinand Lumbantobing lalu Menteri Perhubungan Abikusno Cokrosujoso ia berhenti pada 29 September 1953 dan digantikan oleh Roseno yang diangkat pada tanggal 29 September 1953 lalu ada Menteri Pekerjaan Umum yaitu Roseno ia berhenti menjabat pada tanggal 12 Oktober 1953 dan digantikan oleh Muhammad Hasan yang diangkat pada 12 Oktober 1953 lalu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Muhammad Yamin Menteri Perburuhan yaitu SMA Bidin lalu ada Menteri Pertanian yaitu Sajarwo Menteri Agama Maskur lalu ada Menteri Kesehatan Ferdinand Lumban Taubing dan digantikan oleh Likat Teng atau Muhammad Ali lalu Menteri Sosial yaitu Panji Suroso lalu Menteri Negara Kesejahteraan Umum yaitu Sudibjo dan digantikan oleh Wongso Negoro dan digantikan lagi oleh Surabjudin Abbas Lalu yang terakhir ada Menteri Negara Urusan Agraria yaitu Muhammad Hanafiah yang C Program Kerja Pada masa Kabinet Alisa Strohami Joyo I memimpin terdapat 4 program kerja yang dilakukannya yaitu ada 4 program kerja yaitu dalam negeri lalu ada Irian Barat lalu ada politik luar negeri lalu ada kebijaksanaan pemerintah nah dalam yang program kerja dalam negeri ini ada beberapa bidang yaitu yang pertama ada keamanan keamanan ini contohnya seperti memperbarui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat lalu ada menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara selain keamanan lalu ada pemilihan umum pemilihan umum ini contohnya segera melaksanakan pemilu untuk konstitusi dan DPR lalu ada kemakmuran dan keuangan contohnya yang pertama menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata lalu yang kedua memperbarui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat jelata lalu yang ketiga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan dan yang kelima ada memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara lalu ada organisasi negara organisasi negara ini contohnya yang pertama ada memperbarui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah lalu yang kedua menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai lalu yang ketiga ada memberantas korupsi dan birokrasi selain itu ada perburuhan perburuhan ini contohnya seperti melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya lalu ada perundang-undangan perundang-undangan ini contohnya seperti mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan kemakmuran keuangan dan kewarganegaraan nah selain dalam negeri program kerjanya ada Irian Barat Irian Barat ini contohnya seperti mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya selain Irian Barat dan dalam negeri lalu ada politik luar negeri nah politik luar negeri ini contohnya seperti yang pertama menjalankan politik luar negeri yang bebas dan yang menuju perdamaian dunia yang kedua merubah hubungan Indonesia Belanda atas dasar unipersonal menjadi hubungan internasional biasa lalu yang ketiga mempercepat peninjauan kembali perjanjian KMB dan menghapus perjanjian-perjanjian yang merugikan negara selain dalam negeri lalu Irian Barat lalu politik luar negeri lalu ada lagi kebijaksanaan pemerintah nah kebijaksanaan pemerintah ini contohnya seperti mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlement yang D masa berakhirnya pada masa kabinet Alisa Strohamejoyo I memimpin terdapat beberapa masalah yang muncul salah satunya kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk prosesnya perekonomian di Indonesia diakibatkan oleh adanya kasus korupsi serta inflasi yang terjadi pada masa kabinet Alisa Strohamejoyo I memimpin karena merasa masalah ini akan sulit ditangani oleh kabinet tersebut partai NU atau Nada Tulu Lama pun menarik para menteri-menterinya yang menjabat di kabinet Alisa Strohamejoyo I ditariknya para menteri partai NU ini membuat partai-partai lainnya juga ikut melakukan hal yang sama kabinet Alisa Strohamejoyo I kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden pada tanggal 24 Juli 1955 bubarnya kabinet ini kemudian diganti oleh kabinet Burhanuddin Nahraab atas mandat dari Muhammad Hatta yang diberikan kepada Burhanuddin Nahraab dari partai Masyumi mungkin sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton